Sementara itu kondisi geopolitik di Afrika Barat pasca kudeta yang terjadi di Nigeria terus memanas. Terbaru dua negara tetangga Nigeria yang berada di Afrika Tengah dilaporkan telah melakukan mobilisasi militer ke Nigeria. Dewan Nasional Nigeria untuk pertahanan tanah air mengatakan dua negara tersebut telah memulai pergerakan awal pasukan. Dewan khawatir langkah ini akan menjadi intervensi militer di Nigeria. Sejauh ini belum ada intervensi militer yang dilakukan pihak eksternal terhadap Nigeria. Pasca kudeta yang berhasil menahan dan menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum dan mengangkat pemimpin junta Jenderal Abdurrahmane Tiani. Namun blok regional sokongan barat Ekoas telah meminta agar Bazoum dibebaskan. Ekoas telah memberi sinyal untuk menerjunkan pasukannya bila permintaannya tidak diindahkan. Apalagi negosiasi antara keduanya juga tidak dapat terjadi setelah tim ini tidak diizinkan memasuki ibu kota atau bertemu dengan Ciani.